Baramaharani Jilid 28 Hoa Tianhang yang ikut mendengar perkataan tersebut dalam hati ia merasa geli atas kepolosan darah muda itu di dalam berpikir, pertama belum tentu dia adalah sahabat karib dari Perkun Gie dan kedua belum. Tentu Cukat Racun Ye Ausud mampu membekuk dirinya, ia bermaksud untuk membantah ucapan tersebut akan tetapi ketika ucapannya hendak melontar keluar dari bibirnya mendadak ia telah kembali. Sementara itu Cukat Racun Ye Ausud telah berkata, Keponakanku, engkau tak usah khawatir. Selama paman masih berada di sini, tak soan pun akan mampu membinasakan dirimu. Ye Ausud, aku nasihati kepadamu lebih baik kurangilah pembicaraan yang tak berguna, selama laikat kedua simciu sambil menyeringai seram, ketahuilah aku tak berputera ataupun berputri, selama hidup aku tak pernah menerima murid dan lagi melakukan pekerjaan tak pernah memikirkan tentang akibatnya. Jika engkau tidak turun tangan lagi maka aku segera akan beradu kekuatan dengan dirimu, akan kulihat engkau lebih beracun ataukah aku yang lebih ampuh Cukat Racun Ye Ausud adalah seorang jago yang mempunyai kedudukan tinggi sekali dalam perkumpulan Sien Kie Pang, Kecuali Pang Chu sendiri dia adalah orang yang memegang kekuasaan dalam perkumpulan itu, di hari-hari biasa. Nama serta perkataannya disedani orang jangan dibilang ia sudah menyadari bahwa untuk menangkap Hoa Tian Hang bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, berada di hadapan orang banyak dia pun tak sedih dirinya diperintah oleh malaikat kedua simciu sehingga di kemudian hari ditertawakan banyak orang. Akan tetapi keselamatan jiwa pesoh Gie telah berada di tangan lawan, semua kecerdikannya telah diperas untuk mencari suatu jalan keluar yang paling baik untuk menolong putri Pang Chu-nya ini sayang usahanya selalu gagal, Sebagai seorang kunsu dari perkumpulan Sien Kie Pang tentu saja ia tak dapat berpeluk tangan belaka, untuk beberapa saat lamanya ia jadi serba salah dan tak tahu apa yang mesti dilakukan pada saat ini. Setelah termenung beberapa saat lamanya, bukan marah dia malah tertawa tergelak, tiba-tiba ujarnya dengan suara tegas, Simciu, engkau berkelana di dalam dunia persilatan lebih dahulu sedang aku orang Sia'u punya nama belakangan, seandainya engkau masih mempunyai kegagahan sebagai seorang pria, silahkan datang kemari dan bertanding secara jantan dengan aku orang Sia'u, tidak mungkin ku tampik keinginanmu itu sekalian kita lihat umur siapa yang lebih panjang di antara kita, bagaimana? Bersedia bukan bagus sekali bentak Hoa Tian Hang pula sambil tertawa, cukat racun, memandang dalam beberapa patah kata yang barusan kau ucapkan, perselisihan di antara kita di masa lampau aku sudah sampai di sini saja kemudian pemuda itu berpaling ke arah malaikat kedua Simciu dan sambungnya lebih jauh. Simciu asal engkau berhasil menangkap cukat racun, meskipun aku punya luka di badan tentu akan kulayani dirimu untuk bergebrak sebanyak beberapa. Jurus, kalau engkau merasa punya cukup kepandayan, silahkan sekalian tangkap aku orang Sia'u sebagai seorang pemuda yang jujur dan berwatak gagah, pemuda itu merasa muak sekali menyaksikan perbuatan Simciu yang rendah dan tak tahu malu itu sehingga karena pengaruh emosi, meluncurlah kata-kata tersebut. Bagi orang lain yang mendengar, ucapan itu tidak menimbulkan reaksi apa-apa, tetapi bagi T.O. Semko serta Hoa Tian jadi khawatir sekali. Perkataan seorang lelaki sejati berat laksana bukit, andai kata Simciu benar-benar sanggup mengalahkan cukat racunnya usut, maka dengan sendirinya Hoa Tian Hang harus tampil ke depan untuk melayani tantangan dari Simciu, dengan dasar perjanjian yang dibuat lebih dahulu, siapakah yang mampu untuk menghalang-halangi kejadian tersebut? Malaikat kedua Simciu tak kuat menahan hasutan tersebut, ia segera bersiap-siap untuk meloncat masuk ke dalam gelanggang serta melayani cukat racun, tetapi sebelum ia sempat melangkah ke tengah gelanggang terdengarlah malaikat pertama Simcia dengan suara yang dalam telah berseru, Eloji, julukan kita adalah sepasang malaikat, jangan kau layani hasutan dari keparat cilik itu, lakukan saja apa yang kau ingin kau lakukan, jangan sekali-kali kau termakan oleh jebakan bajingan itu. Mendengar teguran dari saudaranya, malaikat kedua Simciu segera berubah pendirian kembali, ia tertawa aneh dan serunya kepada cukat racunnya usut. Cukat racun, ilmu silat kucing kaki tiga yang kau miliki itu sudah pernah kulihat ketika berada di pertemuan besar Pak Reng Hwe tempoh hari, engkau tak usah khawatir. Setelah keparat cilik si Hoa itu berhasil kau tangkap ataukah budak ingusan si Pek itu sudah keburu mampus, aku pasti akan melayani dirimu untuk bergebrak sampai puasa. Sooh rupanya ketika berada dalam pertemuan besar Pak Reng Hwe engkau sudah pernah berjumpa dengan aku orang si A.U, aku masih mengira engkau benar-benar telah lupa, ejek cukat racun dengan nada dingin. Berbicara sampai di sini tiba-tiba ia berpaling dan ujarnya lagi, Teng Loh Hoat, coba engkau minta petunjuk beberapa jurus lebih dahulu dari Hoa Kong Chu. Semua orang terteguan mendengar perkataan itu, secara terang dan jelas malaikat kedua Sim Chiu memerintahkan dia untuk bergebrak melawan Hoa Tian Hong, sebaliknya dia malah memerintahkan seorang pelindung hukum untuk maju bertarung. Bukankah tindakannya ini sama sekali menyimpang dari maksud hati Sim Chiu yang sebenarnya terlihatlah seorang kakek berpakaian perlentem loncat maju ke tengah gelanggang, setelah memberi hormat katanya, aku tengkong limohon petunjuk dari Hoa Kong Chu, harap Kong Chu suka memenuhi harapanku ini sambil memegang toya bajanya Tio Sen Koh segera tampil keluar dari dalam gua, teriaknya dengan gusar, engkau tak perlu berkauk-kauk, aku si nenek tua akan memberi petunjuk kepadamu hawa amarah berkelebat di alas wajah tengkong li namun tetap ia membungkam dalam seribu bahasa, ketika serangan toya yang dilancarkan Tio Sen Koh telah menyapu datang, buru-buru kakek tua itu meloncat mundur satu langkah ke belakang, dari balik bajunya dia ambil keluar sebatang alat penotok jalan darah yang berwarna emas. Setelah Tio Sen Koh melancarkan serangan gencarnya, terjadilah penarungan yang amat seru antara dua orang jago lihai itu. Mereka berdua yang menggunakan senjata berat dengan tenaga raksasa yang menimbulkan deruan angin tajam, sedang pihak lain menggunakan senjata ringan khusus melancarkan totokan dengan menggunakan peluang yang didapat, membuat suasana dalam pertarungan itu berubah jadi tegang dan ramai sekali. Tio Sen Koh adalah seorang jago lihai yang sudah tersohor dalam dunia persilatan sejak puluhan tahun berselang, sebenarnya ia sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap seorang pelindung hukum yang tak bernama, dalam perkiraannya semula cukup. Beberapa gebrakan saja dia akan berhasil memukul keoktengkongli. Siapa tahu pelindung hukum yang tak ternama dan kelihatannya lemah itu ternyata mempunyai kepandayan silat yang ampuh, selama berlangsungnya pertempuran sengitia dapat mengatur pertahanan serta serangannya secara teratur serta jitu, sedikit pun tidak nampak bodoh. Kebagusan jurus serangan serta kecepatan perubahan gerak yang dimiliki kedua orang ini sama-sama dapat disebut sebagai ilmu silat luar biasa dalam dunia persilatan, belum lama pertarungan berlangsung semua orang sudah tertarik untuk mengikuti jalannya pertarungan tersebut. Tiba-tiba terdengar Malaikat Kedua Simciu berseru kembali dengan suara lantang, Manusia Siye Au, benarkah engkau tak akan menggubris perkataan yang ku ucapkan cukat racun? Ye Au sut segera berpaling, kemudian jawabnya dengan nada dingin dan ketus, Engkau tak usah sombong, ini hari aku orang Siye Au mengaku kalah di tanganmu, Nah begitulah sepantasnya, tukas Malaikat Kedua Simciu sambil tertawa bangga, Kalau sudah mengaku kalah, maka sudah sepantasnya kalau engkau segera melaksanakan perintahku, Oh tentu saja akan kulaksanakan apa yang kau kehendaki itu, Jawab cukat racun Ye Au sut sambil memperlihatkan satu senyuman aneh di atas wajah haya, Cuma saja, kalau aku orang Siye Au membiarkan engkau hidup sampai melewati bulan 7 tanggal 15 Dibukannya pertemuan besar Kiani Chiu Tai Hwe, di kolong langit tak akan muncul seorang manusia yang bernama Cukat Racun lagi Haaah, 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 tentu saja, tentu saja, Malaikat Kedua Simciu tertawa seram, Seandainya aku harus pulang ke Alembaka, Masa tidak ku bawa serta dirimu Cukat Racun Ye Au sut mendengus dingin, Sinar matanya berputar dan segera memberi tanda kepada seorang kakek bermuka kurus yang berada di samping tubuhnya, Kakek bermuka kurus itu segera mencabut senjata kaitan racun berwarna ke biru-biruan yang tersoran di atas punggungnya, Kemudian sekali enjut badannya menerjang ke arah Hoa In Menyaksikan datangnya terjangan itu, Hoa In teramat gusar, Telapak tangan segera diayun ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat, Sementara di mulut ia membentak, Sio Kuan Jin cepat mengundurkan diri ke dalam gua, Rupanya Hoa Tian Hang sendiri pun dapat merasakan gentingnya situasi yang sedang dihadapi olehnya, Ia tarik napas panjang lalu mengundurkan diri ke dalam gua, Ketika ia berpaling kembali maka tampaklah Hoa In serta kakek kurus bersenjata kaitan racun itu secepat kilat telah saling bergebrak sebanyak dua jurus. Setelah Tio Sem Koh serta Hoa In masing-masing menantang seorang lawan, Meskipun kekuatan mereka untuk menghadapi lawannya masih lebih dari cukup namun untuk meluangkan waktu sudah tak mungkin lagi, Sebab dua orang jago tua dari perkumpulan Sin Kie Pang bukan termasuk manusia-manusia sembarangan, Di dalam dua-tiga gebrakan tak mungkin bagi Tio Sem Koh berdua untuk merobohkannya. Tercekatlah hati Hoa Tian Hang menyaksikan peristiwa tersebut, Pikirnya di dalam hati, dalam barisan jago-jago lihai kalangan lurus, Tio Sem Koh maupun Hoa In merupakan manusia-manusia yang amat lihai dan disegani semua orang, Tetapi dua orang pelindung hukum dari perkumpulan Sin Kie Pang ternyata sudah mampu untuk membendung kekuatan mereka, Bukankah hal ini? Berpikir sampai di sini ia tak berani melanjutkan kembali jalannya pikiran, Sementara itu bentakan-bentakan keras dari Tio Sem Koh serta Hoa In berkumandang tiada hentinya dari luar gua, Jelas kedua orang jago itu merasa malu untuk melakukan pertarungan selama ini tanpa berhasil merobohkan lawannya. Terlihatlah permainan Toya dari Tio Sem Koh bagaikan gulungan lombak di tengah samudera, Permainan sepasang telapak Hoa In bagaikan angin puyuh dan hujan badai, Dua orang itu melancarkan serangan-serangan yang ampuh secara bertuli-tuli meneter musuhnya habis-habisan. Sebaliknya, permainan senjata petotok jalan darah dari tengkongli serta kaitan racun dari kakek kurus rupanya terdesak hebat Sehingga harus diputar sedemikian lupa untuk mengutamakan perlindungan atas keselamatan sendiri, Dalam keadaan tersebut jelas dalam 45 jurus pertarungan itu masih tetap belum bisa diakhiri. Dalam kenyataan Hoa Tian Hang mana tahu kalau dua orang kakek tua yang sedang bertempur saat ini adalah jago-jago lihai sisa Dari pertemuan besar Pak Beng Hwe di masa lampau, Kedua orang itu bukanlah manusia sembarangan yang tak bernama, Cuma saja berhubung para jago yang dikumpulkan perkumpulan Seng Kie Pang tak terhingga banyaknya Maka nama-nama mereka jadi penggelam di antara para jago lainnya yang rata-rata lebih hebat ilmu silatnya dari mereka berdua Tip-tiba terdengar cukat racun Ye A usut berteriak lantang, Hoa Kong Chu mumpung sekarang kita tak ada urusan, Bagaimana kalau kita pun beradu kepandayan untuk meluruskan otot Mendengar tantangan terebut Hoa Tian Hang jadi terperanjat, Dengan sorot matanya yang tajam ia menyapu sekejap di sekeliling tempat itu, Rupanya kakek kurus yang bersenjata kaitan racun itu berlaku cerdik, Meskipun Tio Seng Koh serta Hoa In berada di depan gua, Namun kakek kurus itu mundur terus kebealkan memancing Hoa In meninggalkan mulut gua, Dengan begitu terbukalah sebuah liang kosong. Menggunakan kesempatan yang sangat baik ini, Cukat racun Ye A usut segera menerobos masuk ke dalam gua Dan berdiri saling berhadapan dengan Tian Hang, Berada dalam keadaan begini tentu saja tangannya tak dapat diabaikan dengan begitu saja. Bajingan yang tak tahu diri, Lihat serangan bentak Tio Seng Koh dengan penuh kegusaran. WS. Sebuah serangan gencar dengan cepat dilancarkan ke arah juru pikir Dari perkumpulan Sien Kie Pang itu. Sementara itu Hoa In pun takut Hoa Tian Hang melayani tantangan lawan, Tubuhnya segera berputar kembali ke belakang, Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebuah pukulan keras dilancarkan ke arah punggung Ye A usut. Sejak Tian Hang terkena racun teratai yang tak dapat dipunahkan sehingga setiap hari harus lari racun dan tak diketahui bagaimana akrabnya, Hoa In sudah hamat membenci terhadap cukat racun yang dianggap sebagai biang kelah di dalam peristiwa itu, Serangan yang sepenitas lalu kelihatannya enteng sekali dalam kenyataan telah diseratai dengan sepuluh bagian hawa murni saw yang cengki, Asal Ye A usut berani menangkis dengan jalan keras lawan keras maka tenaga pukulan yang mahadasyat itu bagaikan tanggul yang jebol segera akan menghantam tubuhnya dengan luar biasa hebatnya. Serangan telapak dan toya itu tiba pada sasaran hampir bersamaan waktunya, meskipun cukat racun Ye A usut sudah bikin persiapan sejak semula, Tak urung hatinya dibikin terperanjat juga oleh kedasyatan musuhnya. Sekuat tenaga ia anjotkan badannya meloncat mundur sejauh beberapa tombak dari tempat semula, Sementara tengkong Li serta kakek bermuka kurus itu tidak menanti sampai Tio Sem Koh serta Ho Ain mengejar dari belakang, Mereka segera menyerang kembali musuh-musuhnya dengan gencar, cukat racun Ye A usut menyadari apabila pertarungan ini diteruskan lebih jauh maka dua orang anak buahnya pasti akan terluka di tangan musuh, Diam-diam ia segera mengulapkan tangannya ke belakang, dengan cepat muncul kembali dua orang jago lihai yang segera menerjang ke arah Ho Ain serta Tio Sem Koh. Dalam sekejap metle, Tio Sem Koh harus menghadapi dua orang musuh sekaligus, dengan cepat pula situasi dalam gelanggang mengalami perubahan besar. Terdengar cukat racun Ye A usut telah berkata kembali, Hoa Kong Chu, aku dengan ibumu telah munculkan diri kembali dalam dunia persilatan, Kenapa kau tidak undang keluar untuk berjumpa dengan kami sambil berkata tubuhnya bergerak kembali mendekati mulut gua, Hanya saja untuk menghindari seragapan dari Tio Sem Koh atau Ho Ain kali ini ia tak berani terlalu mendekati gua tersebut. Hoa Tian Hong seperti tertawa dingin, pikirnya di dalam hati, dewasa ini jumlah lawan jauh lebih banyak. Daripada pihak kami, bila pertarungan dengan ke roda kereta ini dibiarkan berlarut-larut, kendatipun Tio Sem Koh serta Ho Ain tidak sampai menderita kalah, paling sedikit mereka akan lelah dan kehabisan tenaga, Selama ini Yan Sanit Khoai serta Liong Bun Siang Kia tetap terdiam diri, dalam keadaan penat serta kehabisan tenaga dari mana mungkin Nenek Tio serta Ho Ain mampu untuk menghadapi serangan mereka berpikir sampai di sini, ia tahu jika dirinya tidak segera tampil ke depan maka keadaannya akan bertambah runyam, maka sambil melangkah maju ke depan, serunya dengan suara lantang, aku harap saudara sekalian suka saling hentikan pertarungan. Aku ada perkataan hendak disampaikan kepada kalian semua pelindung hukum sekalian harap segera mengundurkan diri seru Ye A Usut. Kemudian, empat orang jago dari perkumpulan Sin Kie Pang dengan cepat menghentikan pertarungannya dan loncat mundur ke belakang, sedangkan Tio Sem Koh serta Ho Ain pun terpaksa buyarkan serangan dan berhenti bertarung. Tio Sem Koh segera berpaling ke arah Hoa Tian Hong, dengan mata melotot nada gusar ia menegur, perkataan apa yang hendak kau utarakan keluar Hoa Tian Hong tersenyum. Ini hari jumlah musuh yang harus kita hadapi jauh lebih besar daripada kita, meskipun Sampio gagah dan hebat namun mampukah hengkau hadapi musuh-musuh yang begitu banyaknya. Bu Ampue memang tak becus tapi aku tak tega untuk berpeluk tangan belaka, sebab cepat atau lambat pertarungan tak bisa dihindarkan lagi, oleh karena itu izinkanlah Bu Ampue untuk bertempur pada babak pertama. Tio Sem Koh terteguan mendengar perkataan itu, lalu serunya, tapi, badanmu menderita luka, jika sampai kalah bukankah kekalahanmu itu sama sekali tak ada nilainya. Ah 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 bagaimanapun toh pertarungan ini bukan adu kepandayan di atas panggung Lui Tai, ada orang mencari gara-gara masa aku tak boleh memberikan perlayanan sebagaimana mestinya jawab Hoa Tian Hong sambil tertawa. Habis berkata, dengan langkah lebar dia segera berjalan maju ke depan. Hoa In tidak berusaha mencegah dengan menggunakan kata-kata, akan tetapi dengan ketat dia mengikuti terus di sisi majikan mudanya, kalau dilihat dari tampangnya, barang siapa berani mengganggu Hoa Tian Hong maka pertama-tama harus berhadapan lebih dahulu dengan dirinya. Tiba-tiba si anak muda itu berpaling, dengan pura-pura gusar bentaknya keras-keras, ibu paling benci kalau ada orang yang mengganggu dirinya, sana berjagalah di depan gua dan tak usah mencampuri urusan pribadiku lagi. Dengan amat jelas Hoa In mengetahui bahwa majikan mudanya masih bukan tandingan dari cukat racunnya usut, tentu saja ia tidak membiarkan si anak muda itu menghantar kematiannya, sesudah tertegun beberapa saat lamanya, ia berseru, budak tua tak akan memperdulikan soal apapun lagi, bagaimanapun juga, ditinjau dari kesetiaannya, mungkin langit ambruk pun dia benar-benar tak mau mengurusinya, kecuali memperhatikan keselamatan dari majikan mudanya, akan tetapi ia tak berani membantah ataupun memperingatkan dengan kata-kata, oleh sebab itulah ia segera mengambil keputusan untuk berjaga-jaga di samping tubuh pemuda itu. Sebenarnya susah bagi Hoa Tianhang untuk menegur ataupun menyakiti hati pelayan tuanya yang amat setia serta sangat memperhatikan keselamatan jiwanya itu, tetapi dalam situasi semacam itu tak mungkin baginya untuk bersikap ragu-ragu, sekalipun begitu setelah mengucapkan kata-kata kasar tadi, timbul rasa tak tega dalam hati kecilnya. Tiba-tiba dari dalam gua berkumandang keluar suara dari Hoa Hujien yang berat dan rendah, Hoa In segera mengundurkan diri, biarlah senji beradu kekuatan dengan sahabat itu, bila mana dia pun benar-benar tak mampu mempertahankan diri lagi rasanya belum terlambat bagimu untuk menolong dirinya meskipun ucapan tersebut diucapkan dengan suara dalam dan rendah, akan tetapi nyata, jelas dia amat bertenaga. Bagi siapapun yang pernah mengikuti pertemuan Pak Beng Hoa E, suara itu bukan nada yang terlalu asing bagi-bagi mereka, dan bayangan atas seorang perempuan cantik tegas dan keras dalam pendirian pun terlintas dalam benak meredah. Sorot metu semua orang yang hadir dalam arena dengan cepat dialihkan ke dalam gua yang gelap gulita itu, air muka semua orang secara tiba-tiba saja berubah jadi amat serius. Setelah hening beberapa saat lamanya, dari boalik gua tidak kedengaran suara pembicaraan lagi, Hoa In tertegun akhirnya perlahan-lahan ia mundur beberapa langkah ke belakang. Hoa Hujien terdengar malaikat kedua Sim Chiu berteriak gusar dengan sepasang alis berkernyit, bagi setiap orang dalam dunia persilatan, siapa yang kuat di dalam pemimpin yang harus dihormati setiap orang, kami bersaudara Sisim sudah hampir beberapa jam lamanya tiba di tempat ini, tapi Hujien tidak menegur ataupun menyapa, sedikit pun tidak mengindahkan tata cara dalam dunia persilatan, apakah hal ini berarti bahwa ilmu silati yang dimiliki oleh dua bersaudara Sisim masih belum mencapai taraf yang tinggi sehingga tidak pantas untuk berjumpa dengan dirimu HMM, yang kuat dialah pemimpin-pemimpin kentut anjing yang busuk, maki Tio Semkoh dingin. Tiba-tiba dari dalam gua berkumandang kembali suara dari Hoa Hujien, pendapat dari Simkong tak sejalan. Dengan pikiran aku bunsi, tetapi ada satu yang jelas yakin ilmu cakar tai insin jauh yang kalian berdua miliki, sudah lama aku orang bunsi merasa sangat kagum setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, sejak perpisahan di pertemuan besar pedeng HWE, dalam sekejap mati 12 tahun sudah lewat, aku percaya ilmu silat yang kalian berdua miliki sudah mendapat kemajuan yang amat pesat, Jika engkau bermaksud untuk memberi petunjuk, silahkan diperlihatkan di mulut gua, dari sini aku bunsi akan melayani malaikat kedua Simciu mengerutkan dahinya, bibir bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu, tetapi malaikat pertama Sim Kian yang teringat kembali akan nasib nenek buta di mana baru saja tubuhnya berada di mulut gua. Segulung tenaga pukulan yang amat keras telah membanting tubuhnya hingga jatuh tak sadarkan diri, buru-buru mengerditkan matanya, lalu menjawab, pertemuan besar Kian Chiao Tai Hwe yang akan diselenggarakan oleh pihak Tong Tian Kau, dalam waktu singkat segera akan berlangsung, pada waktu itu semua jago yang ada di kolong langit boleh mendemonstrasikan keampuhannya di sana, aku rasa kalau mau bertarung itulah waktunya paling tepat karenanya pertarungan saat ini lebih baik diabaikan saja. Hoa Tian Hang tertawa, sambil memandang wajah cukat racun Ye Ausut dia pun berseru, kalau semua pertarungan diabaikan, maka aku pun akan gunakan kesempatan ini untuk menyembunyikan kembali ilmu silatku. Cukat racun Ye Ausut tahu bahwa Hoa Tian Hang adalah kekasih hati dari Pak Kun Gie, sebelum persoalan dibikin terang ia tak ingin turun tangan terhadap si anak muda itu, maka mendengar ucapan tadi sorot matanya segera dialihkan kepada malaikat kedua Sim Chiu, ujarnya sambil tertawa, Sim Kong, bagaimana dengan keputusan mengenai barter ini dilanjutkan atau batal sampai di sini tiba-tiba terdengar Jin Hian tertawa dingin, lalu berseru, Hoa Loot, membicarakan tentang asal mulanya peristiwa, maka persoalan ini kembali terjatuh di atas kepalamu, aku bodoh dan tak dapat menangkap maksud dari ucapan Jian Teng Ki. Apakah engkau bersedia untuk menerangkan lebih lanjut? HMM putraku mati di tangan Hoa Loot, engkau tentu tahu bukan bahwa kematiannya tak akan sia-sia belakas Ru Jin Hian dengan nada dingin menyeramkan. Oh, kiranya kau maksudkan tentang persoalan itu, kata Hoa Tian Hang dengan alis macu berkenyit. Tidak menunggu pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, kembali Jin Hian menukas, pada saat peristiwa ini baru saja berlangsung, Hoa Loot mengatakan bahwa raut wajah pembunuh itu rada mirip dengan Pekun Gie dan sekarang setelah persoalan berlaut-larut Samnai sekarang ternyata Pekun Gie bukan pembunuhnya sedang Peksoh Gie pun bukan pembunuh. Tersebut, sekarang aku hendak menuntut kepada Hoa Loot, apa alasanmu menuding menjangan mengatakan kuda dan membolak-balikan duduknya persoalan sehingga menjadi tak karuan seperti ini pembunuh yang sebenarnya pasti Pekun Gie juga pikir Hoa Tian Hang di dalam hati, sayang sekali raut wajahnya tidak cocok dengan apa yang ku katakan, bagaimana aku bisa menjawabnya tatkala dilihatnya pemuda itu membungkam dalam seribu buasa, Jin Hian segera tertawa dingin dan berkata kembali, Hoa Loot, aku Jin Hian ingin mengajukan satu pertanyaan lagi kepadamu, puteraku pernah mengadukan hubungan kelamin dengan pembunuh tersebut, apakah kesemuanya itu kak saksikan dengan metu kepala senin diri Hoa Tian? Hang sama sekali tak menduga kalau ia bakal diajukan pertanyaan seperti ini, Uniu beberapa saat lamanya pemuda itu berdiri tertegun sementara dalam hati kecilnya ia berpikir, oh oh rupanya ia masih tetap menaruh curiga atas diri kakak beradik sipek dalam hati ia berpikir demikian, diluaran ia menjawab, aku tidak sudi mengintip urusan pribadi seseorang apalagi urusan yang mengenai permainan di atas ranjang, Benarkah putramu pernah mengadakan hubungan badaniah dengan seng pembunuh? Aku tidak menyaksikan dengan kepala sendiri dan tak berani pula menegaskan secara meyakinkan, kalau Jian Tengki ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya, kenapa? Tidak kau tanyakan sendiri kepada pelayan yang melayani putramu itu? Aku rasa mereka jauh lebih tahu HMM Hoa Loote, bukankah engkau pernah berkata bahwa pembunuh itu telah memohon kepada anakku untuk melarang semua orang bawahannya mengintip kedatangannya seru Jinhian dengan nada hambar? Tio Semkoh yang ikut mendengarkan pembicaraan itu jadi naik pitam, dengan cepat selanya, sekalipun tak ada yang mengintip, diperiksa dari keadaan pembaringan masa tidak tahu Jinhian sama sekali tidak menggubris perkataan itu, kembali ia berkata dengan ada menyeramkan, andai kata putraku tidak pernah melakukan hubungan badan ia dengan pembunuhnya maka urusan ini akan lebih gampang untuk diselesaikan, Hoa Loote, bagaimana pendapatmu Hoa Tianhang tidak langsung menjawab, diam-diam ia berpikir kembali di dalam hati, kakak beradik dari keluarga Pek adalah gadis-gadis perawan yang belum pernah dijamah kaum lelaki. Jelas dalam pembicaraannya itu dia hendak menimpakan semua dosa serta kesalahan ini kepada dua orang gadis itu, berpikir demikian, tanpa terasa ia menghela nafas panjang dan berkata, Jien Teng I, harap engkau suka memakluminya. Tempo hari aku mengatakan bahwa raut wajah Seng pembunuh agak mirip dengan nona dari keluarga Pek. Apa yang ku katakan sesuai dengan apa yang ku saksikan tak sepatah kata pun merupakan ucapan yang berbohong, dan sekarang aku pun berani bersumpah di hadapan Tian bahwasannya pembunuh yang kumaksudkan itu bukanlah kakak beradik dari keluarga Pek. Tiba-tiba malaikat pertama Seng Tian berkata dengan ada yang menyeramkan, HMM. Kalau mau menuduh seseorang tuduhlah orang itu, kalau tak mau menuduh orang lain tak usahlah kau tuduh. Heeh titik heeh, heeh, menurut pendapatku, kemungkinan besar memang tiada terdapat perempuan semacam itu, Pembunuh yang sebenarnya bukan lain adalah kau Hoa Tian Hang seorang sepasang metu Hoa Tian Hang kontan melotot bulat, dengan pandangan dingin ia melirik sekejap ke arahnya, kemudian menjawab, HMM aku tahu bahwa persoalan yang paling menghuatirkan hatimu tidak lain adalah pedang emas tersebut. Seandainya pembunuh tersebut adalah aku Hoa Tian Hang seorang, Bukankah engkau segera akan menuntut kembali pedang emas tersebut dari tanganku? Haah, 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 malaikat pertama Sim Kian tertawa seram, Pada waktu itu aku hendak menerima dirimu sebagai anak muridku. Aai aku lihat persoalan ini harus kuucapkan keluar secara jelas dan tanpa terdeng aling-aling, Kalau tidak Nona Pek Sok Gie pasti tak akan memperoleh ketenangan di dalam hidup selanjutnya, pikir Hoa Tian Hang di dalam hati. Berpikir sampai di sini, dengan wajah serius ia segera berkata kepada diri Jin Hian, terus terang saja ku katakan bahwa pada saat itu dalam genggaman ku telah berhasil menemukan penanda yang cukup kuat, aku telah mengetahui siapakah pembunuh yang sebenarnya telah menghabisi jiwa putramu, namun sayang sekali bukti yang kuat belum berhasil ku dapatkan sehingga aku pun tidak ingin mengutarakannya keluar lebih dahulu. Jin Long Te'e aku harap engkau bersedia untuk bersabar selama beberapa hari lagi, dalam pertemuan besar Kian Chiao Tai We'e aku pasti akan berhasil membuktikan kepadamu siapakah pembunuh yang sebenarnya diam-diam. Jin Hian menengus dingin, batinnya, keparat cilik, Ergu anggap aku adalah seorang manusia atau lo? Berani benar engkau gunakan siasat kosong untuk mengulur waktu Hoa Tian Hang terdengar? Malaikat kedua Sim Chiu menjerit dengan suaranya yang tinggi melengking, Benarkah engkau mengetahui siapakah sebenarnya pembunuh itu kalau benar ada apa? Tanya Hoa Tian Hang dengan dahi berkerut dan alis matu berkenyit. Malaikat kedua Sim Chiu tertawa. Kalau begitu engkau sudah mengetahui bukan pedang emas tersebut pada saat ini berada di tangan siapa? Tanya-tanya tentu saja aku tahu coba kau katakan siapakah orang itu sekalipun aku katakan keluar belum tentu kalian bersedia untuk mempercayainya? Jawab Hoa Tian Hang dengan nada hambar. Pedang emas itu sekarang berada di tangan Tian Iq Chiu. Percaya tidak HMM mengadu domba di antara sesama umat persilatan, engkau memang licik sekali HMM bukan sejak tadi aku sudah berkata, kendatipun ku beritahukan kepadamu, belum tentu engkau percaya. Nah seorang lihatlah bukankah ucapanku hanya sial belaka Jin Hian tertawa seram, tiba-tiba ia berseru. Kalau tidak sakit tidak gatal, siapa yang bersedia mengaku secara terus terang sedikit pun tidak salah sambung malaikat kedua Sim Chiu, cukat racun. Bagaimana kalau aku mengajak engkau untuk membicarakan soal barter? Kau tentu bersedia bukan sambil berkata, telapak tangannya kembali ditempelkan ke atas punggung pek soh gie. Cukat racun ia usut termasuk juga seorang jago kawakan yang punya banyak pengalaman di dalam dunia persilatan, akan tetapi berada di hadapan siluman tua yang banyak akalnya ini dia dihabiskan akal juga dibuatnya. Andai kata pek soh gie adalah putrinya sendiri, mungkin akan keraskan hati dengan tidak memperdulikan perintahnya tetapi apadaya gadis tersebut adalah putri kesayangan dari ketuanya, meskipun dalam hati kecilnya merasa tak senang hati, akan tetapi perasaan tak senang itu tak berani diutarakan keluar. Terdengar pesoh gie berseru dengan suara lantang, paman ia usut dengan cepat tetapi engkau tak usah berpikir yang bukan-bukan lebih dahulu. Putri dari ketua perkumpulan Sien Kie Pang tak akan begitu gampang menemui ajalnya sebenarnya pek soh gie ada maksud untuk menyelesaikan kehidupan sendiri apabila keadaan terlalu mendesak, sehingga tidak sampai mendatangkan banyak kesulitan dan kerepotan buat orang lain. Setelah rahasia hatinya ini berhasil ditebak secara jitu oleh Ye A. Usut tak dapat dicegah lagi air mukanya berubah jadi merah padam saking jengahnya, untuk sesaat ia tak tahu apa yang harus dilakukan olehnya. Cukat racun Ye A. Usut sendiri rupa-rupanya juga telah menyadari bahwa pertarungannya pada hari ini melawan Hoa Tianhang tak dapat dihindari lagi, otaknya dengan cepat berputar dan ia berhasil mendapatkan kere yang paling jitu untuk mengatasi masalah tersebut. Perlahan-lahan ia berjalan maju ke depan, setelah memberi hormat ujarnya, Hoa Kongco, pertarungan yang berlangsung pada hari ini sebenarnya terjadi karena keadaan yang mendesak, engkau tak perlu sungkan-sungkan, tukas Hoa Tianhang sambil tertawa pula, Aku pun tahu bahwa keadaan yang memaksa kita harus bertempur sambil berkata pedang bajanya perlahan-lahan dicabut keluar dan dalam sarung, kemudian bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan silahkan seru cukat racun Ye A. Usut dengan wajah serius. Dalam sekejap metu suasana dalam arna berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara puo. Pertarungan ini merupakan suatu pertarungan yang luar biasa, orang yang hendak bergebrak yang satu merupakan jago bulim yang sudah diketahui oleh setiap orang dalam dunia persilatan sedangkan yang lain adalah seorang keturunan jago kenamaan yang belum lama terjun dalam sungai Telaga. Para penonton yang berada di sisi arna semua tahu bahwa Hoa Tianhang masih bukan tandingan dari cukat racun Ye A. Usut, tapi mereka tak tahu berapa banyak selisih kepandayan yang mereka miliki, semua orang ingin lau berapa gebrakan yang sanggup diterima oleh Hoa Tianhang, dan berapa jurus serangan yang dibutuhkan Ye A. Usut cukat racun itu untuk merobohkan lawannya. Cukat racun Ye A. Usut tersohor karena kekejaman serta ketelengasannya yang lebih ular beracun atau binatang buas, dan semua orang dalam dunia persilatan mengetahui akan hal ini. Sebaliknya Hoa Tianhang merupakan tulang punggung dari kawanan pendekar golongan lurus, pendekar muda yang disayang serta dikagumi oleh kawan sealiran, golok tak bermata, pertarungan tak mengenal belas kesehan, Seandainya Hoa Tianhang sampai musnah di tangan cukat racun Ye A. Usut miscaya peristiwa ini akan sangat menggemparkan seluruh kolong langit terutama sekali dalam kalangan kaum lurus sendiri. Sementara itu Fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur, sinar keemas-emasan memancar keempat penjuru dan menyoroti mulut gua kuno tadi. Kebakaran yang terjadi di sekeliling gua tersebut belum padam, bahkan makin lama semakin meluas keempat penjuru, sepintas memandang ke tempat kejauhan yang terlihat hanyalah tanah hangus yang berwarna hitam, suasana benar-benar mengenaskan sekali. Tiba-tiba, W.S. desingan angin tajam menderu-deru di angkasa, dengan membawa suara pekehkan tajam pedang Bajaho Atianhang yang besar dan berat itu meluncur ke depan. Menyaksikan betapa dasyat datangnya bacokan itu, tentu saja sukat racunnya usut tau lihai, dengan cepat badannya berkelit ke samping untuk meloloskan diri dari datangnya ancaman tersebut, kemudian badannya laksana kilat menerjang maju ke depan, sebuah serangan balasan ini dilancarkan dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, tak sempat lagi bagi Ho Atianhang merubah jurus ganti gerakan, tampaklah olehnya serangan itu meluncur seakan-akan kosong namun dalam kenyataan berisi serta terselip banyak perubahan yang tak terduga, membuat seluruh jalan mundurnya sama sekali tersumbat. Dalam keadaan terdesak dan gugup, Ho Atianhang segera menekan pergelangan tangannya ke bawah, pedang baja disilangkan di depan dada sementara tubuhnya berputar kencang. Dalam perkiraan cukat racun ia usut semula, dalam satu jurus saja ia akan berhasil menguasai keadaan, siapa tahu perbuatan Ho Atianhang sambil menyilangkan pedangnya itu mengandung pertahanan yang sangat kuat, apabila ia tidak segera buyarkan serangan serta menarik diri miscaya separuh bagian lengannya akan terbabat sampai kutung. Dalam keadaan begini terpaksa ia rubah gerak telapaknya, sesudah berputar membentuk gerakan. Setengah lingkaran ia ganti menyerang pinggang Ho Atianhang, sementara jari tangan dan telunjuk tangan kirinya menotok jalan darah jitkan hiat di badannya. Dua jurus serangan itu dilancarkan cepat, ganas dan lincah, membuat semua jago yang menyaksikan jalannya pertarungan itu diam-diam bersorak memuji, Sorot Metal Yong Bun Siang Set serta Ye Aosanit Khoai pun memancarkan cahaya tajam. Setelah menyaksikan betapa sempurna dan ampunnya ilmu silat yang dimiliki Ye Aosut, perasaan memandang rendah lawannya seketika lenyap tak berbekas. Ho Atianhang segera angkat lengannya ke atas mengikuti gerakan tersebut, pedang bajanya menyapu ke depan, hawa pedang memancar keempat penjuru dan dalam sekejap metu telah menyergap badan Ye Aosut. Diam-diam cukat racun mengerutkan alis matanya melihat kemampuan musuhnya, terburu-buru ia rubah jurus serangannya kembali, telapak dan jari melancarkan serangan secara berbarengan, ia berusaha menyerobot posisi di atas angin. Pertarungan ini benar-benar merupakan suatu pertempuran yang menarik hati, dalam sekejap metu kedua orang jago itu sudah saling bertarung sebanyak 20 jurus lebih. Setiap kali Ho Atianhang pasti berhasil meloloskan diri dari serangan lawan dengan suatu gerakan pedang. Yang sederhana dan mudah, gerakannya menghindar dan balas menyerang begitu leluasa permainan pedangnya itu memang khusus diciptakan untuk menahan jurus serangan lawan, kejadian ini membuat para jarro di sisi arena diam-diam merasa keheranan dan tercengang. Yan Sanit Khoai serta Liong Bun Siang Sat sekalian yang ilmu silatnya telah mencapai taraf kesempurnaan, Setelah menyaksikan jalannya pertarungan itu beberapa saat lamanya mereka segera menemukan bahwa ilmu pedang yang dipergunakan pemuda itu sebetulnya cuma terdiri dari 16 jurus laka, hal itu membuat hati mereka jauh lebih terperanjat daripada siapapun juga. Bapik Cukat Racun Yan Sud baru pertama kali ini ia berjumpa dengan serangkaian ilmu pedang sedemikian anehnya, semakin bertempur hatinya merasa semakin terperanjat, makin bertarung hatinya semakin berat, ia sama sebalik tidak jeli terhadap keampuhan ilmu silat yang dimiliki Hoa Tian Hong, tapi ia terperanjat oleh kesaktian serta kelihayan dari ilmu pedangnya itu. Hoa Tian Hong sendiri diam-diam pun merasa terkejut bercampur keheranan, 16 jurus ilmu pedang ini sudah dilatihnya selama 10 tahun lebih, sejak pedang bajanya ditahan oleh Ciu Rit Bong, selama 1 tahun lebih meskipun tiap hari dia menghapalkan kembali gerakan pedang itu dalam benaknya namun tidak sekalipun pernah dipraktekan. Siapa tahu setelah dipergunakan olehnya pada saat itu, bukan saja gerakan pedangnya sama sekali tidak. Kelihatan asing atau membingungkan, malahan sebaliknya bertambah hapal dan matang keampuhan yang terpancar dari ujung pedang semakin mantap daripada keadaan dahulu. Dahulu setiap kali ia mempergunakan ilmu pedang tersebut, seringkali terasa olehnya seakan-akan bahunya sedang memikul suatu beban yang amat berat sekali, tetapi sekarang sesudah racun terapai empedu api membaur dengan tenaga dalamnya, bukan saja pedang yang berat terasa enteng dalam penggunaan yang lebih aneh lagi ketika ia mainkan pedang itu dengan enteng dan perlahan karena khawatir mulut luka di atas dadanya merekah kembali, ternyata hasil yang diperoleh luar biasa sekali. Makin enteng dan perlahan ia gunakan pedang tersebut, tenaga murni yang terpancar keluar lewat ujung pedangnya semakin lancar dan luar biasa. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah bertarung sebanyak 50 jurus lebih, Hoa Tianhong semakin memahami rahasia serta inti dari gerakan ilmu pedangnya, makin bertempur ia semakin bersemangat, semakin bergebrak ia semakin menghemat dalam penggunaan tenaga. Akan tetapi cukat racun ia usut juga bukan seorang manusia sembarangan, meskipun ilmu pedang lawan sangat ampuh akan tetapi keyakinan dalam ilmu silatnya jauh lebih unggul daripada si anak muda itu, setelah 50 jurus lewat dia pun berhasil menguasai seluruh keadaan. Permainan ilmu telapaknya tiba-tiba berubah, ia mulai melancarkan serangan secara bertubi-tubi, jurus satu dengan jurus berikutnya dilancarkan makin dasyat, hal ini memaksa daya serangan yang terpancar keluar dari ujung pedang Hoa Tianhong seketika terdesak balik. Pedang baja Hoa Tianhong dilancarkan secara bertubi-tubi, sekuat tenaga ia berusaha untuk memulihkan kembali posisinya yang terdesak, akan tetapi ilmu silat yang dimiliki cukat racun ia usut beberapa kali lipat jauh lebih tinggi beberapa kali lipat, setelah saling bertahan beberapa saat lamanya, siapa yang tangguh dan siapa yang lemah pun segeia terlihat di depan mata. Tiba-tiba terdengar cukat racun ia usut membentak keras, sepasang telapaknya berterbangan di angkasa, silih berganti ia lancarkan pukulan mematikan yang memaksa Hoa Tianhong tak mampu mempertahankan diri serta mundur ke belakang berulang kali. Melihat dirinya di dasak hebat, hawa amarah berkobar di dalam benak Hoa Tianhong pikirnya dalam hati, ibu sedang berlatih ilmu di dalam gua, sedangkan aku bertugas mempertahankan pintu masuk ke dalam gua ini, berarti pula keselamatan jiwa ibuku berada di tanganku, kalau aku begini tak becus, bagaimana tanggung jawabku terhadap ibu nantinya begitu ingatan tersebut berkelebat di dalam benaknya, semangat bertempur segera berkobar di dalam benaknya, pedang baja diayunkan berulang kali, dalam waktu singkat tiga tusukan kilat telah dilepaskan. Meskipun tiga rangkaian serangan berantai itu dilancarkan dalam waktu yang amat singkat akan tetapi daya serangannya amat hebat bagaikan tanggung yang jebol, buru-buru cukat racun ia usutayunkan telapaknya berulang kali untuk memunahkah serangan tersebut, begitu berat daya tekanan yang datang menggulung membuat dia seakan-akan baru saja melakukan perjalanan jauh. Sere-et-sere-et-sere-et tiga buah serangan balasan dilancarkan dengan cepat telah membendung pula serangan gencar dari cukat racun ia usut. Diam-diam juru pikir dari perkumpulan Sien Kie Pang ini merasa amat gusar, dia mendengus dingin dan tubuhnya tiba-tiba menerjang maju ke depan, telapak kiri melancarkan serangan dengan menyapu sedangkan telapak kanan menyerang dengan tonjokan, dengan jurus Tian Kang Petu atau Bintang Langit Cahaya di utara, ia menyerang ke muka jurus serangan tersebut merupakan suatu serangan yang aneh dan jarang ditemui di kolong langit, menyaksikan datangnya serangan dari pihak lawan itu Hoa Tian Hang merasa gugup dan terkesiap, ia merasa seakan-akan semua jalan mundurnya telah tersumbat oleh pukulan lawan. Para jago yang menonton jalannya pertarungan dari sisi arena pun nampak berubah air mukanya setelah melihat gerakan ilmu telapak itu, Tio Sen Koh serta Hoa Int paling terperanjat di antara beberapa orang itu. Mereka bersama-sama menunjukkan gerakan hendak menerjang ke depan. Hoa Tian Hang sebagai keturunan seorang jago kenamaan tentu saja tak mau menyerah dengan begitu saja, tiba-tiba ia mengepos tenaga lalu membentak keras, sekuat tenaga ia lancarkan sebuah bacokan ke arah tubuh lawan. Daya serangan yang tertancar keluar dari bacokan itu amat dasyat bagaikan meretaknya bumi terkena gempa bumi, hawa pedang memancar keempat penjuru di antara berdesinnya pedang baja menembusi angkasa terselip suara getaran lembut yang amat lirih, meskipun lirih namun mengandung daya kekuatan yang menggetarkan hati. Cukat racun ia usut merasa terkejut bercampur gusar, melihat sepasang telapaknya hampir menghajar tubuh lawan akan tetapi pedang baja lawan pun akan segera melukai tubuhnya, terpaksa ia berganti jurus dan mencari jalan lain untuk menguasai musuhnya. Kehebatan Hoa Tian Hang segera terpancar keluar keempat penjuru, secara beruntun ia lancarkan empat buah babatan dasyat, tiba-tiba mulut luka di atas dadanya terasa amat sakit dan kedua kakinya pun ikut jadi kaku bercampur limu, sadarlah si anak muda itu bahwa mulut lukanya pecah kembali, diikuti dia pun merasa darah segar bagaikan air marcur mengalir keluar dengan amat gerasnya. Teringat akan darah, tiba-tiba semangat pemuda itu berkobar kembali, dia membentak keras, seluruh tenaga dalamnya disalurkan keluar dan secara tiba-tiba sebuah bacokan pedang dilepaskan ke arah depan. Dari keganasan serta kehebatan datangnya bacokan lawan, cukat racun ia usut merasa tak mampu untuk menandinginya, dengan cepat badannya berputar kencang, sebuah totokan segera dilepaskan menyergap belakang punggung Hoa Tian Hong. Pertempuran itu benar-benar merupakan suatu pertarungan sengit yang menentukan antara mati hidup, ilmu silat yang dimiliki ia usut beraneka ragam dengan jurus yang aneh. Sebaliknya Hoa Tian Hong hanya mengerti 16 jurns ilmu pedang yang biasa dan sederhana dalam menggunakan, walaupun begitu pertarungan tetap berjalan seru dan di dalam 10 jurus, menang kalah masih belum dapat ditentukan. Sementara itu darah segar telah mengucur keluar membasai seluruh pakaiannya, mulut luka terasa panas, linu dan sakitnya bukan kepalang, sambil menggertak gigi menahan rasa sakit. Hoa Tian Hong masih tetap berusaha mempertahankan diri, sekalipun begitu rasa sakit terpancar juga dari atas wajahnya no 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 39 keadaan seperti ini tentu saja tak dapat mengelabui pandangan mati beberapa orang tokoh persilatan yang sedang menonton jalannya pertarungan dari sisi Arna, Hoa Tian paling gelisah dan khawatir dan dialah yang pertama-tama menyadari keadaan majikan mudanya yang terdesak hebat itu. Tengkong Li serta kakek bermuka kurus adalah komplotan yang setia dengan cukat racun Ye Ausut, melihat Hoa Tian menerjang masuk ke dalam gelanggang kedua orang itu segera membentak gusar dan terjun ke dalam kalangan untuk menghalang-halangi niat lawan. Blua Aam sebuah pukulan yang amat dasyat dari Hoa Tian menghajar tubuh Tengkong Li serta kakek bermuka kurus sehingga isi perutnya goncang dan kepalanya pusing tujuh keliling, tubuh mereka tergetar mundur sampai beberapa tombak jauhnya dari tempat semula, sepasang matu Hoa Tian telah berubah jadi merah darah, sepasang telapaknya diayun berulang kali, bagaikan seekor harimau gila dia menerkam ke arah tubuh cukat racun Ye Ausut. Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata, anak buah dari perkumpulan Sien Kie Pang bersama-sama membentak keras dan terjun ke dalam gelanggang. Tio Sen Koh segera putar Toya bajanya menyongsong datangnya serbuan itu, dalam waktu singkat suasana jadi kacau balau, pertarungan secara masal pun segera berlangsung. Di saat-saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba terdengar seseorang dengan suara yang nyaring bercampur gelisah. Berkumandang datang, saudara-saudara sekalian, harap tahan bersamaan dengan munculnya suara bentakan itu, terlihatlah pekun Gie, Oh Sam serta tujuh delapan sosok bayangan manusia lainnya dalam waktu singkat telah menyeberangi jembatan batu dan meluncur ke arah mulut gua tersebut. Cukat racun Gie A usut berotak jardas dan paling cepat reaksinya, begitu mendengar suara bentakan dari pekun Gie, dia segera menyadari bahwa beban seberat ribuan kati yang terpikul di atas bahunya kini sudah tersingkirkan, dengan cepat ia memerintahkan anak buahnya untuk berhenti bertempur serta meloncat mundur ke tepi kalangan. Dalam waktu singkat pekun Gie yang cantik jelita bagaikan bunga mawar itu sudah tiba lebih dahulu di tengah kalangan. Pesoh Gie jadi kegirangan setengah mati, buru-buru teriaknya dengan suara nyaring, moai-moai dengan sorot metu yang tajam dan cepat pekun Gie menyapu sekejap ke arah para jago yang berada di sekeliling tempat itu, kemudian tegurnya, Cici dari mana engkau bisa tiba di tempat ini Tian Ik Chu telah menangkap diriku kemudian Ciu It Bong membawa aku ke tempat ini dan akhirnya para Ang Hiong Ho Han dari perkumpulan Hong Im Huiye menyanda diriku serta memaksa Paman Ye Au untuk bertempur melawan Ho Ato Ako, katanya bila mana Paman Ye Au tidak berhasil menangkap Ho Ato Ako maka aku pun tak akan dilepaskan pekun Gie dengan sorot metu yang tajam dengan cepat berpaling ke arah Ho Atoian Hong. Di balik sorot matanya itu terselip rasa cinta yang sukar dilukukiskan dengan kata-kata, seakan-akan rasa hangat di tengah hujan salju bagaikan pula hujan di musim kemarau, meskipun hanya pandangan dalam sekejap metu akan tetapi rasa cinta yang terpancar keluar dapat dirasakan pula oleh setiap jago yang hadir dalam kalangan itu. Ho Atoian Hong jadi tersipu-sipu dibuatnya oleh pandangan yang penuh dengan perasaan cinta itu, ketika teringat kembali akan pesan ibunya yang mengharuskan dia untuk memutuskan hubungan dengan gadis ini, buru-buru wajahnya dicemberutkan dan tak berani menampilkan senyuman. Pekun Gie segera alihkan sorot matanya dan menyapu ke arah para jago dari perkumpulan Hong Im Wiyie, di atas wajahnya terlintas rasa muak benci dan pandangan hina yang amat tebal. Sedari kecil gadis ini sudah terbiasa dimanja dan selalu pandang tinggi diri sendiri, apabila ia memandang hina terhadap seseorang maka di atas wajahnya segera tercerminlah rasa tak senang hatinya itu. Dan terutama sekali pandangan sinisnya yang penuh penghinaan terasa jauh lebih lihai daripada tusukan golok, kendatipun. Seseorang mempunyai iman yang tebal ataupun watak yang sabar, sesudah menyaksikan sikapnya yang penuh penghinaan itu tentu akan naik hitam dan menjadi marah. Malaikat kedua Sim Chiu yang pertama-tama tak kuat menahan diri, sorot metel, tajam terpancar keluar dari balik kelopak matanya, dengan penuh kegusaran dia membentak keras, Buddha ingusan engkau kah putri kedua dari Pek Siaw Tian si tua bangka itu cukat racun ya usut takut gadis itu tak tahu lihai dan melakukan tindakan secara sembrono, buru-buru sambil menuding ke arah orang itu dia menerangkan, kedua orang ini adalah dua bersaudara sisim dari perkumpulan Hong Im Huiye, mereka berdua menetap di Leongbun dan disebut oleh setiap orang bulim sebagai Leongbun siang set sepasang malaikat dari Leongbun dari sikap malaikat kedua Sim Chiu yang berjaga-jaga di samping tubuh sucinya, Tek Kun. Dia segera mengetahui apa maksud tujuan orang, tak tahan lagi ia tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, kalau ku tinjau dari situasi yang terbentang pada saat ini, rupanya perkumpulan Hong Im Huiye sudah mengambil keputusan untuk berselisih paham dengan perkumpulan Sien Kiepang kami kita toh sama-sama merupakan perkumpulan besar dalam dunia persilatan, apa takutnya untuk berselisih paham engkau anggap kami jeli terhadap. Perkumpulanmu itu ejek malaikat kedua Sim Chiu sambil tertawa seram. Pekun Gieh mendengus dingin. HMM perkumpulan Hong Im Huiyeh bukan milikmu seorang, pendapatmu apakah dapat disetujui oleh rekan-rekanmu yang lain serunya. Mendengar ucapan itu malaikat kedua Sim Chiu tertegun, sesudah termenung beberapa saat lamanya ia segera berpaling ke samping kiri kanannya dan berseru, kami dua bersaudara si Sim adalah satu hati satu pendirian entah bagaimana dengan pendapat kalian semua jinhian yang sudah lama tidak buka suara ketika menyaksikan sorot metu Sim Chiu berhenti di atas wajahnya, dengan cepat ia menyambung, Tujuanku datang kemari adalah mencari tahu siapakah pembunuh puteraku kemudian balaskan dendam bagi kematiannya, persoalan mengenai perkumpulan silahkan kalian berdua untuk memutuskannya sendiri setelah berhenti sebentar. Sepasang matanya yang tajam menyapu tiada hentinya di atas wajah kakak beradik si pek itu lalu melanjutkan lebih jauh, selamanya pendapat dari Sim Chiu selalu dikagumi oleh setiap saudara yang ada dalam perkumpulan, tentu saja tak usah kau rundingkan lagi dengan diriku, kalian boleh bersikap sekehendak hatimu. Dengan sorot metu, tajam malaikat kedua Sim Chiu berpaling ke arah rekannya yang sanit koai, kemudian bertanya lebih jauh, Makhluk tua, bagaimana menurut pendapatmu buat apa musti bersilat lidah dengan kawanan manusia dari angkatan muda, mau berdua, bagaimana kita lakukan saja menurut rencana, kita cepat selesaikan masalah ini agar bisa segera berlalu pula dari tempat ini. Malaikat kedua Sim Chiu mengerutkan dahinya, tiba-tiba dengan ilmu menyampaikan suara ia berseru, aku hendak berdaya upaya untuk memaksa perempuan itu keluar dari dalam gua, ingin kulihat permainan setan apakah yang sedang ia persiapkan bagaimana pandanganmu mengenai rencanaku ini dengan ilmu menyampaikan suara yang sanit koai segera menjawab pula. Ilmu ampuh apakah yang telah berhasil kau yakinkan, berani benar mencari gara-gara, apakah yang kau yakin mampu menangkan pihak lawan Janganlah dikarenakan sebilah pedang emas yang tak ada harganya, selembar jiwa pun ikut lenyap makhluk tua, engkau tak usah lain di mulut lain di hati seru Sim Chiu dengan dingin, kalau engkau menginginkan pedang emas tersebut silahkan tangkap dahulu keparat cilik suhoa itu, kami berdua akan berada di belakang untuk membendung datangnya para pengejar. HMMM belum tentu ada gunanya kita tangkap keparat cilik itu, lebih bet nanti saja kita bicarakan lagi persoalan ini kedua orang itu saling bercakap-cakap dengan bibir saja yang bergerak namun tak kedengaran sedikit suara pun, setelah ditunggu beberapa saat namun pihak lawan belum juga buka suara, dengan gusar pekun G segera menegur, bagaimana? Apakah engkau ada rahasia penting yang tak dapat diketahui oleh orang lain? Heeeh, 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 malaikat kedua Sim Chiu tertawa seram, budak ingusan besar amatnya limu orang sih tak akan ku lepaskan engkau mau apa pekun G tertawa dingin. HMMM Semula aku mengira para Ang Hiong Hohan dari perkumpulan Hong Im Hwee adalah manusia-manusia yang luar biasa, tak taunya keberanian kalian hanya berbuat begitu saja, HMMM Sungguh memuakan, habis berkata selangkah demi selangkah dia maju ke depan. Hian Titli, engkau mau berbuat apa tegur cukat racun? Y.A. Usut sambil menghalangi jalan perginya. Aku hendak mengajak jago lihai ini untuk membicarakan soal pertukaran ini. Bagus sekali, Sambung Sim Chiu sambil tertawa, bagaimana caranya pertukaran ini dilangsungkan kalau dibicarakan sesungguhnya gampang sekali, engkau boleh segera melepaskan ciciku, sedangkan aku akan menggantikan dirinya sebagai sandaramu, bagaimana ringan sekali, Bukan pesoh Gie jadi gelisah sekali mendengar perkataan itu, buru-buru teriaknya, adikku aku tidak takut menghadapi segala sesuatu apapun, engkau tak usah memperdulikan diriku Pekun Gie pura-pura tidak mendengar ucapan tadi, sepasang sorot matanya yang tajam dan dingin berputar di atas wajah Sim Chiu, kemudian serunya kembali, hanya urusan yang kecil sekali. Apalah yang patut kau curi Gie lagi takut dengan aku sebenarnya kakak beradik itu adalah saudara kembar yang dilahirkan bersamaan waktunya, akan tetapi setelah keluarganya terjadi perpecahan mengakibatkan lingkungan hidup serta sistem pendidikan yang mereka terima berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kalau Pek Soh Gie adalah seorang gadis yang lemah-lembut dengan watak yang halus serta ramah-tamah, sebaliknya Pekun Gie adalah seorang gadis yang kasar dengan mempunyai watak yang keras, sifat maupun gerak-geriknya tentu saja berbeda satu sama lainnya. Terdengar malaikat kedua Sim Chiu menyeringai dan tertawa seram, serunya mengejek, Pekun Gie, ketahuilah bila engkau sampai terjatuh ke tanganku, maka siksaan badaniah yang akan kau alami berat sekali, engkau harus pikirkan lebih dahulu sebelum bertindak HMMM. Banyak bicara tak ada gunanya, dengan langkah lebar ia segera berjalan maju ke depan. Kung Gie, teriak cukat racun ia usut dengan perasaan hati serba salah. Berhubung cukat racun ia usut telah bertempur melawan Hoa Tianhong, terhadap juruk pikir dari perkumpulan ini Pekun Gie merasa amat tidak senang hati, tidak menanti ia menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat ia menukas, Paman Yeau tak usah menghalang-halangi rencanaku lagi, dia adalah saudara kandungku, apakah iklimesti berpeluk tangan belaka adikku, teriak Pek Soh Gie dengan amat gelisah, engkau ataupun aku bukankah sama saja? Kenapa engkau harus bersikeras dengan pendirianmu itu, Pek, Aku Gie sama sekali tak menggubris ucapan encinya itu, dengan langkah lebar ia segera berjalan menuju ke sisi tubuh malaikat kedua Sim Chiu. Berbuatlah yang cerdik seru Sim Chiu sambil menyeringai seram, selama berada dalam lingkaran daya seranganku, aku harap engkau jangan bertindak secara gegabah. Rupanya malaikat kedua dari Liong Bun ini sudah cukup mengenali watak Pekun Gie yang tidak sehalus serta sepenurut tencinya, maka begitu gadis muda itu berjalan mendekat, beberapa totokan dengan cepat dilancarkan menotok jalan darah kaku di kedua belah tangannya, setelah itu telapak tangannya yang lain didorong dan mengirim tubuh Pek Soh Gie ke hadapan cukat racunnya Usut. Setelah berhasil meloloskan diri dari cengkeraman musuh, air matu jatuh berlinang membasai pipi Pek Soh Gie, dia putar badan dan berjalan kembali ke arah malaikat kedua Sim Chiu. Dengan cepat cukat racun Gie A Usut menghalangi jalan perginya. Titli, engkau tak usah cemas atau gelisah serunya, sebentar lagi Pang Chiu pasti akan tiba di sini dan sega satu A persoalan dengan cepat dapat diselesaikan sementara pembicaraan masih berlangsung, kembali serombongan jago dari perkumpulan Sin Chie Pang telah tiba di tempat itu karena melihat tanda bahaya yang meledak di udara tadi. Sekarang jumlah para jago dari perkumpulan Sin Chie Pang telah mencapai 30 orang banyaknya, di antaranya tentu saja terdapat para jago yang berkepandayan agak rendah, meskipun kalau mereka disuruh bertarung satu lawan satu dengan Liong Bun Siang Set atau Yan Sanit Koai masih belum mampu untuk mengatasinya, akan tetapi kalau sampai terjadi pertarungan secara massal maka kemungkinan besar pihak perkumpulan Sin Chie Pang masih mampu untuk merebut kemenangan. Walaupun begitu berhubung Pek Akun Gie sudah terjatuh ke tangan lawan, dan dalam sebuah gerakan yang gampang sekali malaikat kedua Sin Chiu sudah dapat membereskan nyawa gadis tadi, maka Ye A usut serta anak buahnya tak berani bertindak secara gegabah. Tiba-tiba terdengar Jin Hian berkata, Hoa Tian Hong, bagaimanakah keadaannya sewaktu putraku dibunuh orang apakah engkau dapat memberikan keterangan yang jelas dan terang? Kalau tidak, aku takut jiwamu akan segera berakhir pada hari ini juga tertegun hati Hoa Tian Hong mendengar ucapan tersebut. Sambil tertawa ia segera berkata, Jin Tang Kei, secara tiba-tiba engkau mencari gara-gara dengan diriku, entah apakah alasannya HMM ombak belakang mendorong ombak di depan, manusia baru akan menggantikan manusia lama, Jika ini hari aku orang si Jin tak mampu membinasakan dirimu, setelah lewat beberapa hari lagi mungkin usahaku untuk menyingkirkan engkau akan tetap tinggal sebagai keinginan belaka. Ha-ha-ah, 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 kalau memang begitu, aku tak akan berbicara apa-apa lagi HMM rupanya engkau pun mengalami kesulitan untuk menerangkan duduknya perkara kepada aku. Ketahuilah bagaimanapun juga engkau tetap tersangkut dalam peristiwa terbunuhnya puteraku, petatah kuna mengatakan, meskipun aku tidak membunuh Pak Jin, akan tetapi Pak Jin mati lantaran aku, aku orang si Jin mempunyai alasan yang kuat untuk membereskan jiwamu makin berbicara nada suaranya berubah semakin dingin, secara tiba-tiba Hoa Tian Hang merasa bahwa situasi yang dihadapi pada CSP ini jauh berbeda dengan keadaan di masa lain. Apalagi yang diucapkan Jin Hian sebenarnya merupakan ucapan yang sejujurnya, pertarungannya melawan Ye A. Usut belum lama berselang meskipun tidak menimbulkan perasaan apa-apa bagi dirinya, akan tetapi para penonton yang bersedia di samping lapangan rata-rata telah mempunyai satu pandangan yang sama. Bisa dibayangkan dengan kepandaian silat yang dimiliki Ye A. Usut serta kedudukannya yang tinggi sekali dalam dunia persilatan, ternyata walaupun sudah bertarung sebanyak 5-60 jurus melawan Hoa Tian Hang ternyata memang kalah masih susah ditentukan, apabila mulut lukanya tidak pecah entah sampai kapan pertarungan itu baru akan berakhir. Jin Hian yang menyaksikan kelihayan ilmu silat pemuda itu, tentu saja tercekat hatinya dan segera timbul niat jahat untuk secepatnya menyingkirkan pemuda itu mumpung ilmu silatnya belum keburu bertambah lihai. Terdengar Jin Hian dengan nada yang dingin menyeramkan berkata lebih jauh. Rencana atau rejeki datang tanpa pintu melainkan manusialah yang mancarinya, aku orang si Jin pun dapat menyadari bahwa kematian dari puteraku adalah akibat terpengaruhnya oleh rasa cinta asmara, akan tetapi dunia jagad begini luas, kemana aku harus pergi menemukan jejak dari gadis pembunuh tersebut? Asal engkau dapat memberikan penjelasan atau keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, aku orang si Jin pasti akan memberi satu jalan hidup bagaimana Hoa Tian Hang tidak langsung menjawab, diam-diam ia berpikir kembali dalam hati kecilnya, nama yang sebenarnya dari Giyok Teng Hujan adalah Siang Hoa, dialah putri dari Et Kiang Ket Tionggoan Siang Teng Lei, Menurut pengakuannya pedang emas terdiri dari pedang jantan dan pedang betina, yang jantan berada di tangan Giyok Teng Hujan sedang yang betina katanya berada di dalam pedang mustika milik Etong Tian Kau Chu, jelas semua rahasia ini ada sangkut prautnya dengan kematian dari Jin Bon. Dan kalau aku tingjau lebih jauh maka kematian dari Jin Bon besar sekali kemungkinannya punya kaitan yang erat Cangan Giyok Teng Hujan, atau dengan perkataan lain gadis yang diutus untuk melaksanakan pembunuhan ini tentulah anak buah dari Giyok Teng Hujan, bukankah Pui C. Giyok adalah anak buahnya? Tapi, haruskah kuungkapkan rahasia tersebut di hadapan mereka untuk beberapa saat lamanya pemuda itu jadi bimbang dan tak tahu apa yang mesti dilakukan olehnya? Hoa Tian Hang bentak Jin Hian secara tiba-tiba-tiba. Apa yang hendak kau katakan pada saat ini aku tiada perkataan lain yang bisa diutarakan keluar jawab Hoa Tian Leong dengan alis berkernit. Dari balik matu Jin Hian tiba-tiba terpencar keluar nafsu membunuh yang amat tebal, ia melirikan matanya sekejap ke arah Leong Bun Siang Set, Yan Sanit Ko Ai, kemudian ujarnya, persoalan telah jadi begini, bagaimana menurut pendapat kalian bertiga jika Jian Teng Ki menurunkan perintah, kami semua siap menyerbu ke arah depan jawab malaikat pertama Sim Kian. Sorot Mat Leong, tajam memancar keluar dari balik matu Jin Hian, dia memandang sekejap ke arah dalam gua, lalu sambil ulapkan tangannya ke arah pengawal pribadi golok emas yang berkumpul di belakang tubuhnya ia membentak, serbu tidak menunggu yang lain, ia menerjang maju lebih dahulu ke depan.